Warisi Milenium Mana Sorgawi, Selasa, 14 Januari 2020 Adapun firma Tuhan terambil dari Lukas 11, ayat 37-41 Bila diundang dalam sebuah jamuan makan, Biasanya orang yang diundang akan menunjukkan sikap dengan segan dan sungkan kepada orang yang mengundang, Baik di dalam tindakan maupun di dalam perkataan. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus ketika diundang makan oleh orang Farisi di rumahnya. Tentu, Tuhan Yesus sudah menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih atas jamuan makan itu. Namun, ketika di dalam perjamuan makan itu tiba pada pepercaraan mengenai kebenaran firman Tuhan, Maka Tuhan Yesus tanpa sungkan dan segan menegur pemilik rumah dan orang-orang yang hadir pada saat itu. Persoalan muncul ketika pemilik rumah heran melihat Tuhan Yesus tidak melakukan ritual pembasuhan terlebih dahulu sebelum makan. Ritual ini bukan semata-mata dimaksudkan untuk kebersihan secara hijenis, Melainkan kebersihan dari sentuhan dengan benda-benda yang najis. Walaupun tidak dikatakan dengan jelas, Namun besar kemungkinan Tuhan Yesus tetap membasu tangannya Dengan tujuan hijenis tanpa mengikuti tahapan-tahapan ritual mereka. Atas keheranannya, Tuhan Yesus menegur pemilik rumah dan juga semua orang farisi yang hadir di situ. Orang-orang farisi terbiasa memahatikan kebersihan seluruh cawan dan pinggang, Dimana ini dapat disebut oleh Tuhan Yesus dengan bagian luar, Yang mereka gunakan untuk makan dan minum. Namun tidak memerhatikan kebersihan hati mereka sendiri, Yang merupakan bagian dalam yang sesungguhnya. Senada dengan hal ini, Matius menuliskan, Jelakalah kamu, Hai ahli-ahli taurat, Dan orang-orang farisi, Hai kamu orang-orang monafik, Sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang farisi yang buta, Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Matius 23 ayat 25-26 Cara mereka mendapatkan makanan dan minuman, Merupakan cerminan, Atau sama-sama dengan isi hati mereka, Yaitu penuh dengan rampasan, Kerakusan, Dan kejahatan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajar, Agar pemberian dan kewajiban mereka dilakukan, Keluar dari hati yang murni dan tulus. Dengan demikian, Mereka tak perlu khawatir lagi, Dengan kebersihan, Dan kenajisan yang ada di luar. Ingat, Jumunafikan adalah penyakit semua orang, Termasuk orang-orang Kristen. Kita tidak mau, Orang melihat, Kedalaman hati kita yang berdosa. Sehingga, Kita tutupi dengan, Perbuatan, Perkataan, Dan wajah yang baik. Seorang hamba Tuhan, Penambah khawat tentang, Kemunafikan, Dan mengatakan bahwa, Kita adalah orang-orang farisi milenium. Berikanlah isinya, Sebagai sedekah. Berarti, Berikanlah hatimu kepada Tuhan, Untuk dimurnikan, Sehingga segala perkataan, Dan perbuatan kita, Akan bersih. Dengan bagian dalam yang bersih, Maka akan keluar tindakan yang bersih juga. Kata-kata bijak, Kebersihan fisik, Adalah penting. Tetapi, Terlebih penting adalah, Kebersihan hati. Mutiara kata hari ini, Percayalah pada dirimu sendiri, Meskipun sebenarnya, Kau tidak percaya, Berpura-puralah, Pada satu titik, Kau akan benar-benar percaya, Pada dirimu sendiri. Dari Venus William, Mari kita berdoa. Bapak, Aku mau hidup dalam ketulusan, Mampukan aku, Untuk menjaga hatiku, Sesuai kebenaran firmanmu, Sehingga terhindar, Dari kenajisan rohani, Di dalam nama Tuhan Yesus, Aku berdoa. Amin.